Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Halo teman-teman, aku Fitri Aku dulunya kuliah di Universitas Herlangga Jurusan Hubungan Internasional Sekarang lagi mengguluti bidang content creator Fitri ini dulu teman aku waktu Duta Uner Ya kita menjalin Silasura Waktu Duta Uner Terus kemarin Fitri sempet bencana aku Dari aku pengen malu tentang mental health Ayo ngobrol yuk Akhirnya yaudah kita membuat video ini Bener banget, tertarik untuk akhirnya Karena masalah ini sangat-sangat lagi concern gitu kan Lagi hip gitu Jadi disini kita pengen ngobrolin tentang Stress and depression Tapi yang bukan tentang stress itu apa Depresi itu akan mulai Tapi kayak lebih ke sharing Biasanya kalo kalian punya temen yang lagi stress itu gimana Ngadepinnya gimana Atau kalo kalian lagi stress atau lagi depresi gitu ya Itu gimana gitu Caranya untuk get out Untuk mencari pertolongan lah Kayak gitu Akhir-akhirnya tuh nengnya stress ini lagi Hit banget ya Obrol tentang stress ini ya Fitri Banyak banget, aku kan aktif banget di social media nih Salah satunya instagram Temen-temen pasti juga semuanya aktif instagram lah ya Banyak banget yang Ada stress atau mereka depresi itu Nyalurin lewat nge-share lagu Nge-share lagu ya Lagunya sedih-sedih dan segalanya Quote-quote instagram di story Kayak gitu ya Mahasiswa nih ya emang stress itu Kayak mungkin udah makanan sehari-hari kali ya Jadi best friend Karena kayak kita Non akademik bisa stress juga Non akademik ini udah tahunnya udah bisa bikin stress lah ya Terus abis tuh Kegiatan Misalkan Anak jaman sekarang kan makanya magang tuh Luar kegiatan kampus ya Itu stress juga gitu Jadi kayak Gak relate banget sama hidupan mahasiswa gitu Bener banget Nah Ngomongin stress Kita juga ngomongin resiliensi Nah Resiliensi ini apa sih? Jadi Menurut si growth bird Nih Aku nyontek ya Menurut growth bird tahun 1999 Resiliensi itu adalah kemampuan manusia untuk menghadapi atau mengatasi atau Menyelesaikan masalah supaya dia menjadi orang yang lebih kuat gitu Dan Menurut Southwick tahun 2001 Faktor yang mempengaruhi resiliensi itu ada Tiga Social support Cognitive skill Sama psychological resource Nah Social support ya Jadi kita mau ngebahas tentang Dua nih ya Social support dan Internal Dari diri kita sendiri Pertama Yang social supportnya dulu nih Jadi Bagaimana cara menjadi temen yang baik gitu lah Ya kurang lebihnya untuk membantu temen-temen kita yang mungkin lagi sedih atau lagi stress atau lagi penuh lah Ya itulah gitu Yang pertama itu kalo misalnya tadi aku udah ngomongin masalah temen-temen yang nge-share lagu sedih Nge-share something itu Itu sebenernya secara gak langsung itu adalah kode Kode untuk dibantuin ya Tolong temen-temen Iya secara gak langsung Atau gimana Jadi Hal yang jadi PR buat kita itu untuk lebih pekal terhadap lingkungan gitu loh Maksudnya apalagi Terutama temen-temen terdeket dulu lah ya istilahnya Misalnya mereka nge-post kayak gitu Jangan pernah ragu untuk kayak Mulai tanya Hey how are you? Are you good? Are you fine? Atau Atau bahkan kalo misalnya mereka gak bisa cerita Kamu langsung tiba-tiba kayak gini loh Kalo aku sih aku pribadi lebih kayak Hey Makan es krim ya besok kak gitu Jadi Bener-bener yang langsung Make sure you are there gitu loh for them Atau kalo misalnya emang mereka lagi gak bener-bener sedih dan segala macem yaudah Temenin aja siapa tau mereka lagi emang gak pengen cerita Tapi mereka cuman butuh Tengen ditemenin Temenin Atau shoulder to lean on without asking why gitu Kebanyakan nih orang-orang Kayak ngerasa nyamannya tuh karena Udah diceterunin Ceramah istilahnya ya Terus pas kemarin tuh kita juga sempet survei ya Iya di Instagram Di Instagram gitu Nah terus Kebanyakan Temen-temen yang ikut survei aku tuh bilang Kalo mereka tuh Jadi gak nyaman Kalo mau curhat sama temen deketnya Karena Mereka udah judging duluan Temen deket tuh udah judging duluan Kayak Aduh aku gak siap Mereka tuh bilang aku tuh takut sama responnya Karena Temen deketku tuh judging Terus ember gitu Ember itu ember 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 Kita menerima Apa ya Menerima kepercayaan mereka lah Menjaga kepercayaan mereka gitu Misalnya Kalo ember kan Ya itu Semakin Membuat Orang jadi malah Malah setelah media Ember jadi bener-bener Bener-bener Menyebabkan Stress yang lain gitu ya kan Atau bahkan Ketika kita ember Kita gak ngerti kok misalnya itu Adalah Sebuah hal yang sebenernya gak patut dikasih tau ke orang lain Dan itu malah Bikin mereka makin kepikiran Dan mereka makin down Karena ngerasa That's my secret Then everyone knows that Sekarang jadi public secret Uh Kamu gak tau orang Banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia Ketika mereka down dan segala macem Atau ada terjadi sesuatu Sama mereka yang sebenernya Mereka tuh Merasa tabu gitu Untuk dikasih tau kan ke orang Ketika orang lain tau Terus mereka malah akhirnya Gue udah gak punya makna nih di hidup ini Jadi Pada saat Orang ini lagi Rentan lah ibaratnya Lagi stress Lagi susu bantuan lagi rentan Kalo ditambah dengan How to negative lagi Wah Itu sangat berbahaya Jujur aja Dulu Aku pernah ada di posisi Dimana Aku Curhat Dengan salah seorang Teman deket aku Dan dia langsung ngomongin Kayaknya kamu bipolar deh Terus kayak Aku masuk kayak Wah 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 Gitu Sumpah itu Sakitnya Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Di mana ditambahin Kayaknya aku bipolar Di mana bipolar Padahal dia bukan orang psikologi Jadi kayak Jadi itu Ngeseknya tuh sampe Sampe Membuat aku kadang Kayak mikir gitu Aku bipolar ya Emang kok dia mau ngomong aku di luar Kaya gitu Bener yang Ngesek banget gitu Jadi kayak Untuk hal-hal yang negatif-negatif gitu Mungkin Fitri Positif banget Orang yang gitu Mungkin dia Positif gimana nih Selalu memunculkan Aura positif Oh iya bener Amin Amin Nah Soalnya aku Aku tuh gini loh Kalo misalnya Ada dua tipe orang Ada tipe orang yang Ketika dia sedih Dia tuh butuh temen Dia butuh pergi Dan segala macam Kalau aku Aku butuh diriku sendiri Maksudnya Aku gak akan Kalo ngepost itu di Instagram Kalo aku sedih Aku gak akan Segala macam Karena Belum tentu semua orang yang Lihat kesedihan aku itu Ikut sedih Ada yang Seneng Sedih dia Aku seneng Sehatan gue Ketauhin orang itu Orang yang kayak gimana dulu Apalagi itu temen Deket-deket kamu Pasti udah tau kan Oh dia kalo misalnya Kayak begini Responnya bakal gini Yaudah ikutin Terus Kedua Don't be a saint Every saint Has a past Dan every sinner Have a future Jadi Ketika mereka punya kesalahan Mereka cerita sesuatu Yaudah dengerin Pelan-pelan Pelan-pelan Cari kata-kata diksi yang tepat Untuk bikin mereka bangun Tanpa menjatuhkan Karena Alasan kenapa mereka itu terbuka In the first place adalah Mereka butuh Ditarik ke atas Bukan didolong ke bawah Banyakannya orang nyung ya Aku harus ngomong apa ya Yang Yang menyakiti gitu ya Mungkin kalo kalian gak tau mau ngomong apa Cukup dengan kayak Are you okay now? Butuh apa sekarang? Apa yang kamu butuhkan? Kayak offer Something Some help lah gitu Setelah-setelah kamu gak ngerti Kamu mau ngomong apa gitu Dan Aku Jujur ya ini juga Pengomong pribadi juga ya Curhat gitu ya Jadi ini juga Belajar untuk Dengerin dulu semua ceritanya Sampai dia udah selesai Mungkin kalian boleh tanya Udah selesai? Udah Udah selesai Ceritanya udah gitu Udah gitu Terus Baru kamu offer For help Jadi kayak Menghindari hal-hal yang Langsung Kamu gini Kamu gini Aku juga pernah ada di posisi Yang mana Aku Terkesannya kayak Kamu gini Endingnya aku merasa bersalah Dengan diriku sendiri Karena kayak Oh aduh Kayaknya temanku lagi gak butuh ini deh Cuman kayak Yaudah kita belajar Belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman Ya untuk Menjadi seorang teman yang baik Dan teman cerita yang baik lah Kayak gitu Ada kalanya kan Orang kan Misalnya butuh sarani Kamu kasih tau Misalnya Tapi dengerin dulu Ibaratkan mau minum milk tea Jangan diliatin doang Oh ini ada susunya Engga Tapi rasain pasti ada rasa tehnya di akhir Nah kayak gitu Jadi Didengerin dulu Dicicipin Didengerin terus diresepin Baru kamu bilang Sebenernya aku pernah di posisi ini Kalo aku pribadi dulu Aku gak ngerti gimana Tapi Gimana deh Coba kalo kamu kayak gini Tapi balik lagi Kamu nyaman gak Kayak gitu Jadi kamu bener-bener make sure Itu cocok sama dia apa Engga gitu Menurut kamu gimana Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan Kayak Jadi kamu gak Gak kesannya memberikan hal baru Yang mungkin gak cocok sama dia Tapi lebih ke Kayak Kamu nanya Misalkan dia Kamu udah ngapain aja Terhadap masalahmu ini Apa yang udah kamu lakukan Dari situ Kamu bisa menguatin Misalkan ada hal bagus nih Yang udah dia lakuin Dari sekolah Ya udah gapapa Tetep kayak gini aja Kan kamu udah gini-gini Jadi kayak Menghindari hal-hal yang mungkin Kalo kamu saranin Belum-belum itu cocok sama dia Gitu kan Itu malah Jadinya ntar Aku nyariin gini-gini Gini-gini Terus misalkan Temenku ternyata gak cocok Digituin Karena kan tiap orang beda-beda Jadi kayak Lebih dibalikin lagi ke dia Itu Gimana Maunya seperti apa Enaknya gimana Terus Terus nih ya Tadi udah ngomongin dari segi Social support Terus sekarang Dari segi internalnya Dari diri sendiri Kalo misalkan Kita lagi stres Atau lagi Aduh pusing nih Bayang-bayang harus dikerjain Gitu Itu kira-kira Ngapain nih Fitri dulu deh Sharein Gitu Kira-kira Orang punya tingkat masing-masing kan Gimana cara mereka healing Ada yang misalnya nih Aku stres Aku harus spa Ya Padang Aku harus pijat dan segala macem Apa aku? Aku simply Aku stres Aku harus main musik Entah sampe tanganku kapalan lah Entah apa Aku ngeluarin pake suara Aku ngeluarin segala macem Bahkan sampe Ada tingkat Misalnya aku udah gak bisa Main gitar itu gak bener-bener Solving my problem Aku ngajak temenku Eh, caro Ken yuk Gitu Dan bener-bener aku nyanyi lagu Sama temenku jadi asik Gitu Jadi Know what you need Dan itu bener-bener Yang bisa Ngaruh gak buat healing Baru setelah Kayak gitu Ya kalo misalnya emang gak kuat Baru reach for help Karena Sebagian orang itu Ngerasa stress Bukan berarti karena Dia pengen Hilang dari aktivitas itu Atau pengen Sudahan dari aktivitas itu Padahal Kalo orang stres kerja Kan yang namanya kerja Kita gak bisa lakukan kerja ya Jadi Hal yang Kamu suka dulu Gitu Apa ya Kayak misalnya Misalnya main musik Aku makan Sehari Ada temen aku Kayak ke day off Gitu Sehari pokoknya ngapain buat Diriku sendiri Gitu Jadi kayak kamu Cara untuk Ngumpulkan moodmu Dulu Kumpulin dulu Tuh Moodmu Dulu Dengan diri Tersebut Tengah Tengah Baru Habis itu Kamu Mulai menata lagi Pikiranmu Kira-kira Oke Aku Nih stress Karena Karena Untuk Kita bisa berpikir Rasional Itu Kita perlu Hati Dan pikiran Yang Tenang Terus Yang Kedua Nih Don't be ashamed And don't be afraid To get help Kayak Sebagian orang tuh Sampai sekarang tuh Masih ada yang suka ngerasa Malu gitu Nggak sih Kayak untuk Get help Ke profesional Kalau emang Perlu banget Atau Malu untuk Mengakui bahwa Malu untuk mengakui bahwa Dia tuh lagi perlu bantuan ke temennya Kayak Takut Apa ya Takut ngebebanin orang lain Kayak gitu Kalau emang Nah kemarin di Instagram aku tuh Pada bilang Dia takut Ngebebani orang lain Itu adalah perasaan yang Sebenernya wajar ya Kadang kalo kita emang udah sering cerita sama temen juga Kadang Takut ngebebanin gitu ya Cuman Ya kalo Kalo emang kamu takut ngebebanin cerita ke temen Boleh Banget ke profesional Jangan takut Jangan Jangan malu Gitu Karena itu adalah hal yang Menurut aku Pajar gitu loh Kalo emang kita ngerasa perlu bantuan ya Belum di afraid Belum di ashamed Gitu Karena ke psikolog Atau psikiater Itu bukan hal yang buruk kok Kayak Bukan berarti kamu psikolog Atau psikiater Terus kamu kena gangguan jiwa Itu enggak Gitu Mungkin sekarang udah agak Udah agak turun Aku liat udah Udah banyak orang yang nanya Eh kalo ke psikolog itu Berapa sih Dimana sih Dimana sih Suka banyak yang nanya ke aku Cuman Yang masih ada aja sih Masih ada juga orang yang Ngerasa takut atau malu Gitu kalo misalkan Konsul ke psikolog Gitu Aduh jangan kayak gitu guys Tolok Nanti malah temen kalian Malah stigmanya buruk lagi Gitu kan Kayak aduh Aku emang kena gangguan ya Aku kenapa ya Coba dia udah orang psikolog Emang aku ada apa Gitu Kan Aduh Tambah Dan lagi Sama aja kayak tadi Nyatain dipolar gitu kan Kayak Itu kayak Hatinya dia tuh tomat Kamu injeknya pake tank Aduh Masuk Nomor Gitu kan Kayak aduh Kalo misalkan temen kita Lagi rentan tuh Jangan Dikasih hal-hal Yang bikin pamer rentan Gitu Terus Mungkin Fitri pengen Sharing lagi nih Kayak ngapanya nih Tentang Em Menjadi Orang yang Mungkin bisa lebih positif Atau tips and tricknya Untuk stay positif gitu Kalo Aku sendiri adalah Lakuin passion kamu Di sela-sela Apa yang harus kamu lakukan Ketika kita gak mendengarkan diri kita sendiri Ada bagian diri kita yang Screaming for help juga gitu Dan Jatuhnya malah mereka akan Membuat stress Mungkin tekanan darah jadi turun lah Atau malah naik jadi Kepala itu pusing dan segala macem Itu bisa faktor Karena Kamu kurang liburan Atau karena kamu kurang Melakukan hal yang kamu suka Kamu biasanya suka main piano Tiba-tiba Karena kerjaan kamu gak pernah main piano Akhirnya kayak Uring-uringan sendiri Karena hal itu tuh Hal yang kamu cintai gitu Sekali Selingi hal yang kamu Harus lakukan dengan hal yang kamu sukai Pergi kemana pun yang kamu mau Lakuin apapun Makan es krim terserah Dan segala macem Terus kedua Untuk jadi positif juga Adalah Temen-temen Nah bukan berarti Kamu menjauhin orang-orang yang menurut kamu gak baik Atau kurang dan segala macem Enggak Kamu tetep merampul mereka Dengan satu catatan Kamu juga harus menjadi pribadi yang lebih baik Dengan melingkari diri kamu dengan vibes yang sangat positif Karena kenapa Temen yang baik itu Temen yang bisa mengangkat kamu dari keterpurukan dan segala macem Mengasih kamu ilham dan segala macem Mengasih kamu inspirasi Dan ide-ide untuk masukkan ke depannya Karena kalau misalnya temen yang baik juga bisa bikin kamu jadi pribadi yang baik juga gitu Jangan berpikiran kalau kita tuh gak boleh menjalin hubungan dengan orang yang menurut kita udah toxic gitu ya Enggak bukan gitu maksudnya Tapi Ketika kamu sedang merasa rentan nih dalam posisi rentan Karena mungkin stress sedang kamu lakukan Itu sebaiknya kamu hindari dulu orang-orang yang menurut kamu bisa bikin kamu tambah Dan kan kamu sendiri yang tahu lingkunganmu seperti apa Jadi mungkin hindari dulu sebentar Baru nanti kalau kamu sudah siap, kamu sudah lebih kuat dengan dirimu Baru kamu bukan berhubungan lagi berinteraksi lagi gak masalah Cuman emang pada saat-saat rentan ini Kamu harus Apa ya Kamu harus Apa ya Belajar Untuk memahami dirimu Kira-kira Temen yang aku pantes buat ngobrol tuh yang mana dulu sih gitu Jangan nanti Di saat kamu udah rentan Tambah rentan Tambah remuk Tambah hancur gitu Berada di lingkungan yang kurang baik untuk keadaanmu saat ini gitu Intinya kamu tuh akan bisa meng-influence orang dengan kepositifan kamu ketika kamu sudah menjadi pribadi yang positif dari situ Luangkan waktu untuk dirimu sendiri juga itu penting loh Luangkan waktu untuk diri sendiri itu penting loh Give yourself a limit And a chance to enjoy yourself Enjoy yourself Ini kata-kataku ya Kata-kataku Yang terilami dari sahabat aku Dia bilang Waktu aku down banget Dia tuh kayak gini Fitri You are your longest commitment in your life Kalo kamu sekarang gak peduliin diri kamu sendiri Kalo kamu sekarang lebih pentingin perasaan orang lain Kamu tau sekarang lebih pentingin untuk jadi apa yang orang lain inginkan Nanti kedepannya kamu akan mendapati dirimu tua Terus kamu ngeliat ke belakang Kenapa aku dulu gak kayak gini ya gitu Jadi dengerin diri kamu sendiri Tau apa yang diri kamu butuhkan Jadilah apa yang kamu inginkan Lakuin apa yang kamu inginkan Selagi kamu masih bisa Selagi kamu masih muda Dan selagi masih ada umur Karena daripada kamu tua Terus nolek ke belakang Dan menyesal Sama hukumnya kayak kita ya Mau beli baju Terus Kita gak beli-beli Begitu kita mikirnya Ah ntar kalo ada ruang kita balik Begitu kita balik udah abis Itu lebih baik Kita udah beli baju itu Nanti kalo misalnya udah bosen Atau udah gak muat dan segala macam Kalian bisa free love Free love menghasilkan? Wow Terus salah satu hal lagi nih Yang bisa bikin kalian lebih positif ya Untuk stay positif itu Biar hidup teratur gitu Karena hidup teratur tuh sangat-sangat membantu kalian Untuk lebih produktif Ya kan Olahraga juga Makan teratur juga penting Jadi kayak Dengan hidup teratur tuh akan lebih Apa ya Misalkan makan Nyaman gitu Oke Aku olahraga Olahraga produce Teraturannya dengan vitamin Karena magnetis Bisa membuat mood Naik gitu kan Makan-makan teratur juga Gak kelaperan Gak sakit mah Gitu kayak Kenapa sih orang-orang Iya belum makan dari tadi Biasanya kalo orang lapar tuh suka marah-marah Karena dia Badannya gak enak gitu kan Udah kelaparan Butuh asupan gitu kan Sakit perut gitu Banyak kejatan Pusing dan lain-lain Itu kan bikin mood negatif juga Jadi Mungkin itu adalah hal-hal yang Bisa kalian Lakukan gitu ya Tadi kita udah ngobrolin dari Stress Masalah stress Terus kira-kira Depresi Resiliensi Salah satunya dengan Sosial support Gimana cara jadi teman yang baik Lakukan internalnya juga Gimana saat kita bisa Lebih positif Stay happy Dengan diri kita Gitu ya Ngulungkan laku kelebih Untuk diri kita Jangan takutnya mencari bantuan Gitu Semoga Apa yang udah kita sharingin ini ya Bisa bermanfaat Untuk kalian bisa Ngebantu kalian Untuk menjadi orang yang Lebih baik daripada sebelumnya Lebih positif daripada sebelumnya Oke guys Mungkin itu aja Yang kita bisa bagikan Untuk suara kali ini Aku ingin mengucapkan Terima kasih banget Buat Fitri Dan ngobrol-ngobrol Di suara kali ini Semoga membantu Mohon maaf Kalau misalkan ada kesalahan kata Semuanya karena ketidak sengajaan Guys Mohon maaf ya And Oke So Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe So Bye Bye